Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melangsungkan pernikahan nah di episode yang mendatang ketika Maudie berada di ruang makeup dan Ken pun yang mana melihat Maudie yang rampung akan proses makeupnya dan ketika Ken memberi pujian kepada Maudie Maudie kamu sangat cantik sekali nah di ketika itu juga Maudie merasa tersipu malu ya kawan-kawan nah karena memang Maudie yang sudah didandanin hingga pada akhirnya mereka pun akan menuju meja pelaminan ya kawan-kawan nah karena itu Ken yang terlebih dahulu sudah berada di kursi dimana sudah ada pak penghulu dan hingga pada akhirnya Maudie yang dituntun oleh punta Syafira beserta papa harga menuju kursi yang mana mereka akan melangsungkan pernikahan ya kawan-kawan disitu pun kita akan menyaksikan detik-detik dimana Ken dengan Maudie akan segera melaksanakan ucap kobul nah disitu pun juga empat penghulu bertanya siapakah ia akan menjadi wali nikah dari Maudie dan hingga pada akhirnya papa harga pun menjawab bahwa ia akan menjadi wali nikahnya ya kawan-kawan acara pun semakin menegangkan karena memang di sisi lain Tante Emily yang masih berada di rumah sakit dan ia baru saja mendapatkan hasil tes DNA dan ia mendapati tes DNA yang mana Maudie dengan arga dana bukanlah sebagai ayah dan putri kandung ya kawan-kawan oleh karena itu Tante Emily langsung saja ia menangis dan sangat khawatir jika memang pernikahan yang sudah berlangsung hingga pada akhirnya arga dana lah yang akan menjadi wali nikahnya oleh karena itu Emily langsung bergegas menuju lokasi dimana pernikahan Ken dengan Maudie akan segera dilangsungkan ya kawan-kawan apakah Emily akan datang tepat waktu apakah ia akan telat nah kita kembali lagi ke pernikahan Maudie dan Ken yang mana sedang berlangsung arga dana pun sudah duduk berada tepat di samping Pak Mahulu dan ia pun yang mana akan menikahkan Maudie dengan Ken dan ia pun sudah bersalaman dengan Ken yang mana ia akan segera menjadi wali nikah ya kawan-kawan namun apakah yang akan terjadi apakah arga dana akan tetap menjadi wali nikahnya karena memang di episode yang mendatang kita akan melihat tiba-tiba bapak arga yang tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan ia pun hingga pada akhirnya terbatuk-batuk kawan-kawan apakah ia akan kambuh lagi penyakit jantungnya seperti biasanya namun diprediksikan memang ya tidak bisa menjadi wali nikah karena memang kondisi kesehatannya ya kawan-kawan karena memang ia sudah sebisa mungkin dan ia pun sudah berusaha sebisa mungkin untuk mengucapkan bahwa ia akan menikahkan kawan-kawan dengan Maudie namun kita akan melihat di foto ini arga dana yang tidak bisa mengucapkan sebagaimana yang seharusnya menjadi wali nikah ya kawan-kawan nah karena itu kemungkinan terbesar atas kejadian ini wali nikah yang seharusnya menjadi wali nikah kawan-kawan dengan Maudie hingga pada akhirnya arga dana batal menjadi wali nikah hingga pada akhirnya ia akan tergantikan oleh orang lain yang diperkirakan memang ada seorang ustadz yang seperti biasanya yang mana tidak asing lagi yaitu ustadz yang mana sebelumnya diberi amanah untuk menasehati arga dana di rumahnya ya kawan-kawan namun akan nikah pun terus berlanjut hingga pada akhirnya proses akan nikah tersebut selesai dan mereka pun sah menjadi suami istri kembali ya kawan-kawan nah begitu bahagianya Ken dengan Maudie yang mana memang sebelumnya ia sangat mengharapkan jika memang ia harus bersatu kembali dan menjalin pernikahan yang bahagia nah pastilah Ken akan merasakan bahagia karena memang ia bisa bersatu kembali dengan Maudie nah kira-kira apakah mereka akan kembali lagi ke rumah arga dana nah pastilah arga dana akan merasakan kesedihan dimana memang ia tidak bisa menjadi wali nikah dari Maudie ya kawan-kawan nah apakah kesedihan arga dana akan bertambah ketika mendapati kabar bahwa Maudie membawa hasil tes DNA yang mana Maudie bukan anak kandung dari arga dana ya kawan-kawan namun apakah Maudie akan memberitahu akan hal tersebut namun diprediksikan Maudie akan menyimpan terlebih dahulu karena memang kondisi arga dana yang masih belum stabil dan ia masih kampuh-kampuhan penyakit jantungnya ya kawan-kawan nah di episode yang mendatang kita juga akan menyaksikan bagaimana Ramai yang menjemput Vanessa di rumahnya karena memang ia mendapat kabar dari Vanessa bahwa Andi yang berada di sekeliling rumahnya dan melintai dirinya nah kira-kira apakah Ramai berhasil mengambil Vanessa dari rumah karena memang Andi yang tidak begitu saja membiarkan Ramai dan Vanessa hidup bahagia dan di episode yang mendatang kita juga akan melihat Ramai yang mana membawa Vanessa ke lokasi pernikahan Ken dengan Maudie hingga pada akhirnya di perjalanan pun Andi beserta teman-temannya yang mana akan menghadang dirinya karena memang di episode yang mendatang ketika Ramai beserta Vanessa yang mana melaju menggunakan mobil iya dikejar-kejar oleh anak buah Andi yang mana anak buah Andi menggunakan sepeda motor dan ingin menghentikan laju mobilnya karena itu Vanessa sangat ketakutan dan Ramai pun menyuruh Vanessa untuk melemparkan sesuatu dari dalam mobilnya nah kira-kira apakah Ramai dengan Vanessa akan tertangkap oleh anak buah Andi dan mereka akan diberi pelajaran karena memang seperti keinginan Andi yang mana Andi melihat dari kejauhan namun kemudian terbesar Andi tidak akan bisa menghentikan mobil Ramai oke kawan-kawan karena mereka diprediksikan akan sampai ke lokasi dimana pernikahan Ken dengan Maudie sedang berlangsung nah mudah-mudahan kita doakan saja Ramai beserta Vanessa akan baik-baik saja karena memang Mama Dinda yang tidak menginginkan kembali putra kesayangannya akan menjadi korban untuk keberapa kalinya ya kawan-kawan nah di episode yang datang ketika Ramai beserta Vanessa yang mana sudah sampai di lokasi pernikahan Ken dengan Maudie kemungkinan terbesar Vanessa akan dipermalukan oleh Mama Dinda karena memang disitu juga ada Deina apakah Deina akan menjadi alat untuk Mama Dinda mendekatkan Ramai bersama dengan Deina dan Vanessa pun diperkirakan akan cemburu dibuatnya ya kawan-kawan nah silahkan semakin seru dan membuat kita penasaran dibuat oleh alat cerita long story series jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di SCTV sore hari nah mungkin cukup sampai disini dulu aku dalam menyampaikan informasi terbaru jika aku mempunyai kesalahan dan aku mohon maaf tetap jaga protokol kesehatan mencuci tangan memakai masker dan menjauhi kelurung nah semoga pandemi ini segera berakhir dan aktivitas kembali normal amin ya rabban amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati